Terkait Pilkada Sertak, Pak Mel, hasil Pilkada itu Juli 2018, sementara penetapan Capres dan Cawapres Agustus 2018, apakah ini enggak terlalu mepet? Ya kalau mepetnya jelas sudah mepet itu, itu datanya itu sudah mepet, tapi pertanyaannya adalah apakah mepet itu berpengaruh terhadap pemilihan presiden? Saya pikir ini sangat berpengaruh itu, karena pada prinsipnya Pilkada sekarang ini, yang serentak ini, itu sebenarnya memperebutkan basis-basis pemilihan, teritori-teritori yang selama ini yang memang ditunggu-tunggu dan itu nanti dimainkan di dalam pemilihan presiden. Dan isu yang dimainkan nanti ini adalah isu yang berhimpin dengan politi identitas, dan itu ada teritori. Misalnya di Sulawesi Selatan, di Sulawesi dan di sebagian timur, di situ ada Sulawesi Selatan. Nah Sulawesi Selatan ini, ini bugis. Di Jawa Timur ada Jawa, Jawa Barat ada Sunda, dan Sumatera ada Batak. Dan ini sangat berpengaruh nanti. Karena itu nanti membuat pasangan, itu juga pertimbangkan itu, Jawa luar Jawa. Nanti seperti itu. Jadi pusat daerah. Sentralisme versus desentralisme. Nah karena itu. Tapi pada prinsipnya, dan saya yakin hampir semua partai, itu sudah melakukan semacam ada kesepakatan. Kesepakatan antara calon bahwa ketika Anda terpilih jadi gubernur, maka Anda harus dukung saya. Ketika Anda jadi bupati, harus Anda dukung saya jadi presiden itu. Pasti begitu kira-kira itu. Itu yang sampai pesan kebawah. Karena itu, jadi beban sekarang oleh para calon yang ikut di dalam pikada ini, ada dua. Untuk memenangkan dirinya, dan untuk memenangkan partai yang mengusungkan titipan itu tadi. Itu ada dua bebannya itu. Dan sekaligus itu nanti petah kekuatan. Siapa yang menangkan Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Itu ada gambaran kemenangan Pilpres. Karena itu mereka berjuang mati-matian di sini. Karena itu tidak heran kita kalau misalnya di daerah ini, itu bisa bongkar pasangan calon. Karena kenapa bongkar pasangan, satu pertimbangannya kemenangan, yang kedua pertimbangannya untuk koalisi. Di Pilpres nanti. Jadi memang sangat berpengaruh. Terkait politik identitas tadi yang disampaikan oleh Pak Amur, kira-kira seperti apa? Ya, nanti disitu akan kelihatan, nanti pasangan calon akan ada nanti etnis yang dominan. Ya kan ada kesepakatan diam. Di dalam politik itu ada juga kesepakatan diam. Misalnya sampai sekarang, ya presidennya itu masih sulit kalau bukan Jawa. Nah, karena itu dicari pendampingnya yang non-Jawa. Kayak begitu. Nah, tentu seperti itu nanti memang isunya berhimpit. Ya, tentu daerah-daerah itu juga, itu agama akan dibawa etnis, dibawa teritori, tadi saya katakan itu sudah. Jadi etnopolitik itu ada, jadi geopolitik itu ada, itu sudah pasti ada, dimainkan semua. Dan yang terpenting bahwa, tadi kembali bahwa, itu memang untuk petah kekuatan. Dan sekaligus sebenarnya tagihan, tuh. Tagihan kepada calon yang menang nanti, pasangan calon yang menang di setiap pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati itu. Anda menang, Anda harus memenangkan saya juga. Itu harus bayar hutang dia. Karena itu dia beban, beban mentalnya dua, itu. Memenangkan dirinya, dan memenangkan capresnya.